Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Tugik Vlog Ini kita siapkan bekal buka buat puasa ya Halo teman-teman, selamat datang di Tugik Vlog Selamat mengikuti Nah ini disini Kita langsung saja masak menu yang tadi di awal video ya Ini disini aku mau goreng tempe dulu Ini aku kasih pakai bumbu kaldu Lepas itu garam Aku pakai bumbu yang simple saja ya teman-teman Sebab ini mengejar waktu mau kerja Lepas itu ini kasih micinnya, itu saja Lepas itu kita kasih air Nah ini Ini saja bumbunya simple Ada Tadi ada ketumbar bubuk ya Memang tersekip Lupa tak dipencet Biasalah itu ya Dan ini tempenya Ini tempe sisa kemarin ya teman-teman Sudah agak mateng Dia kuning Memang disini susah cari tempe Tadi pagi pun aku ke pasar Pagi enggak ada Ini aku buat tempat potong saja Sebab buat buka puasa dan sahur di kilang ya Kita kerja malam jadi bawa bekal Buat nanti di kilang ya Kalau enggak puasa enggak bawa bekal Ada kantin teman-teman Tapi lebih suka masak Kalau masak kita tahu apa yang kita inginkan kan Gitu Lagi kalau masak Entah kasinan Entah apa itu Jadi enak ya Dan ini tempenya aku rendam dulu Sambil nunggu tempenya tadi terendam bumbu Kita panaskan minyak ya Saat kita Panaskan minyak dulu Sampai panas Dan sesudah panas kita Langsung saja Masukkan tempe yang tadi Yang kita rendam bumbu tadi ya Ini minyaknya kenapa sedikit ya Karena Aku enggak suka nanti jadi minyak jelantah Atau jadi bekasnya banyak ya teman-teman ya Jadi kalau bisa ini sekali masak aja gitu Jadi enggak kebanyakan minyak bekasnya ya Sebab kadang nanti Hitam Kalau tak hitam Enggak enak rasanya kan Gitu Jadi kalau jelantahnya sedikit Dibuang tuh enggak ini sangat ya Nah ini tempenya udah digoreng Tunggu dia mateng Baru nanti kita balik ya Kira-kira sudah mateng Kita tengok Kita cek-cek dulu Ya teman-teman Belum mateng Jadi kita tunggu lagi ya Nah ini sudah mateng Sudah Apa Kekuningan Kita balik-balik aja Dah itu aja Goreng tempe ini cepat ya teman-teman Dan ini aku enggak pakai tepung Lagi pengen yang kayak gini aja Dan kayak ini aja Enggak usah kering-kering Entahlah aku kalau tempe enggak suka kering Tapi kalau tahu suka yang kering Ada enggak teman-teman yang seperti aku Ada yang sama tak kita selera Lain orang lain ya teman-teman Jangan bisa makan ya Ini pun sahur aku juga makan nasi ya Kalau sesetengah orang kan enggak makan nasi ya Itu terpulang ya Setiap orang kan beda Ya gitu Dan ini sudah mateng Kita langsung saja angkat Sudah mateng Nah ini tampaknya cantik kan Dan Ada tempenya sudah siap Ini aku langsung saja masuk Buat sayurnya Aduh maaf ngomongnya belepotan Maaf maklum ya Aku bangun tidur Kerja malam Dan ini langsung saja Saya tumis bumbunya Ini bawang merah bawang putih Yang sudah saya blender ya Ini aku mau masak sayurnya aja Ini ditumis Bawang merah bawang putihnya Sampai kekuningan Sampai mateng Dan kita aduk-aduk ya Teman-teman Sampai mateng Jangan lupa Nunggu ini mateng Jangan lupa subscribe Like dan Comment video aku ya Teman-teman Dan jangan lupa bagi sarannya Kurang apa gitu ya Dan ini bumbunya tadi Sudah mateng Sudah wangi Kita masukkan toge Ini togenya tak cantik ya Teman-teman ya Tak tahu aku Sebab belinya Itu adanya itu aja Dan ini aku tambahkan Air aja sedikit Sedikit aja Jangan banyak-banyak ya Dan sambil nunggu togenya Agak mateng Ini aku potong-potong Daun Daun bawang Daun sup ya Aku tak ada daun bawang Jadi adanya daun sup Ini aku menghabiskan sayur yang ada ya Teman-teman Sayang kan Kalau nanti Busuk kan Dibuang Dan ini aku Potong-potong Wartelnya Kenapa aku suka toge mateng ya Aku gak suka baunya ya Kalau sudah Kalau agak mentah kan Macam gimana gitu Jadi aku matengkan Gitu Biar gak ada ini Bau togenya itu ya Sobat toge disini lain Gak sama dengan yang di Indonesia ya Disini besar-besar Kalau di Indonesia kecil-kecil kan Aku suka Gitu ya teman-teman Dan ini Selesai motong Kita langsung saja Masukkan Kita campurkan saja Dengan togenya Kita aduk-aduk Seperti kehidupan ini Kita aduk-aduk Jangan lurus-lurus Polos-polos Nanti gak ada bunganya ya Teman-teman Ya kadang Buat gurauan Yang penting Jangan membodohi orang Jangan menyakiti orang Gitu ya Dan ini aku kasih Bumbu kaldu Terserah teman-teman Mau pakai Bumbu kaldu apa Raiko ke Masako ke Bumbu kaldu jamur ke Terserah ya Dan ini aku kasih Merica Ini aku gak Masak pedas Sebab Aku sudah ada Sambal ikan teri Yang videonya Ada sudah kan Sudah aku up Sebetulnya Masaknya sama Cuman aku buat Dua video ya Teman-teman Biar gak kebanyakan Menu kan Takkan tiga menu Kan nanti kebanyakan Ya Ini Menu Dua saja Tempe Dengan sayur Tumis Tuge Wartalini Ya Yang sambal Terinya Aku asingkan Videonya Gitu Dan ini Dah mateng Dan siap Kita angkat Ya Gitu Nah inilah Penampakannya Teman-teman Ini aku tuang Tadi bumbunya Keskip Tapi Bumbunya Seperti biasa Sama saja Nah ini Penampakannya Sudah mateng Dan ini Sambal terinya Yang tadi Aku cakap Itu ya Teman-teman Semoga bisa Membantu Teman-teman Buat yang Pengen masak Simple Cepat Videonya Aku gak Rata Sebab Aku memang Sambil-sambil Macam itu Ya teman-teman Enggak Aku Siapkan Dulu Gitu Enggak Dan ini Persiapan Aku Buat Bekal sahur Dan buka puasa Ada sambal teri Tempe Dan Ini sayur Yang tadi Diasingkan Aku bawa Dua Dua Bekas Dan ini Kurmanya Kurmanya Aku bawa sedikit Biar gak pulang Pergi Balik Bawa Dan ini Ada jeruk Buat Buahnya Dan itu Saja Teman-teman Siap Kita nanti Buat Bekal Satu Buat Buka Satunya Buat Sahur Gitu Ya teman-teman Ya Dan Oke Sampai disini Videonya Selamat Menikmati Dan Selamat Mencoba Dan Terima kasih Teman-teman Sudah Mengikuti Kita Oke Bye Bye Jumpa Lagi Besok